Jurusan apa aja sih yang harus melampirkan portfolio di SNMPTN? Ada 10 bidang jurusan nih, mau tau apa aja? Yuk langsung kita bahas di video kali ini! Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung! Karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp25.000, kalian sudah dapet ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh! Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semua, balik lagi di GEP Media Channel! Nah Kak, katanya SNMPTN itu perlu portfolio ya? Pasti teman-teman di rumah pada penasaran kan? Apalagi portfolio itu harus disiapin dari jauh-jauh hari ini Makanya nih penting banget kalian dari sekarang harus udah cari tau nih Kayaknya sahabat GEP yang satu ini dia nanya Kak katanya gini Kak, aku mau masuk FSR di ITB Katanya itu perlu portfolio ya? Contohnya kayak gimana sih? Wah oke, kita kasih tau dulu kali ya apa itu portfolio Portofolio adalah lembah kerja yang dibuat oleh sahabat GEP dan itu merupakan hasil karya orisinil Jadi gak boleh prajid ya! Dan yang pasti portfolio yang diminta tiap jurnya itu beda-beda ya! Dari LTM PT sendiri sudah merangkum ada 10 jenis portfolio Yaitu olahraga, seni rupa, desain dan karya, tari, teater, musik, seni karawitan, etnomusikologi, fotografi, film dan televisi, serta seni pedalangan Wah banyak juga ya Kak Jadi sebenernya temen-temen kalau mau lebih lengkapnya itu kalian tuh bisa cek nih di ltmpt.ac.id di bagian SNMPTN Dan cek info portfolio Format portfolio itu beda-beda ya temen-temen Dan sahabat GEP bisa nih download panduannya Karena panduannya itu lengkap loh temen-temen dari awal sampai akhir Dan temen-temen portfolio itu akan memakan waktu yang cukup banyak Jadi nih alangkah baiknya nih buat temen-temen mencari referensi portfolio 2022 Untuk dijadikan referensi di portfolio 2023 Kok ya temen-temen jadi saran dan ketetuan dari tahun ke tahun itu tidak terlalu beda kok Nah terus informasi yang penting banget buat sahabat GEP tau yaitu penilaian portfolio Untuk jurusan-jurusan desain MPTN yang melampirkan portfolio memiliki beberapa penilaian yang cukup besar yaitu 50% Jadi selain melihatnya rapot, terhekot alumni, sertifikat dan lain-lain Penilaian portfolio juga sangat dipertimbangkan oleh pihak PTN Artinya kalau nilai kamu biasa-biasa aja kamu harus dimaksimalkan di portfolio-nya Dan sebetulnya nih penilaian portfolio juga tidak hanya dibutuhkan di SNMPTN Tetapi juga dibutuhkan di SBMPTN Pokoknya kalau kamu memperjuangkan jurusan-jurusan yang termasuk di dalam 10 bidang portfolio tadi Siapin sebaik-baiknya ya Oh iya kak, jadi nanti kalau kalian mengisi portfolio itu ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin loh Mulai dari pengisian identitas, lapiran karya yang diminta, deskripsi diri yang berisi motivasi dan pengalaman di bidang tersebut Serta bukti prestasi Untuk deskripsi diri dan juga prestasi diri itu bisa banget nih buat nambahan nilai atau kredibilitas pada portfolio Makanya nih sebisa mungkin nih kalian menunjukkan skill yang sesuai dengan bidangnya dan pastinya harus ada buktinya ya Nah selain itu aku mau jabarin sedikit nih mengenai format portfolio Formatnya macam-macam nih ada gambar, video, audio, word maupun PowerPoint Nah hal yang perlu dipatikan disini adalah size atau ukuran filenya Pada saat pendaftaran SNMPTN nanti kalian akan diminta untuk upload file portfolio-nya secara keseluruhan Kendalanya yang biasanya terjadi yaitu durasi yang lama saat mengupload Makanya saran aku nih kalian uploadnya jangan mepet itline ya Beberapa kasus di SNMPTN kemarin akhirnya gagal upload portfolio karena durasi uploadnya sangat lama Dan akhirnya keburu dia tutup deh pendaftarannya Ya ampun kesian banget ya kak Akhirnya hilang juga nih penilaian portfolio dan berkurang sekitar 50% Jadi harus waspada ya sahabat GP Soal kendala seperti ini Oh iya kak jadi terakhir nih Kalau misalkan nih kalian masih bingung contoh portfolio seperti apa Kalian bisa cek nih dari alumni yang telah keterima di SNMPTN dan pastinya harus ada portfolio-nya ya Dan jangan lupa kalian pelajari dan juga kembangkan ya portfolio-nya Nah biar teman-teman gak bingung jurusan apa aja yang butuh portfolio Teman-teman bisa cek di web ltmpt.ac.id di daftar bagian PTN SNMPTN Kalian cari jurusan dan PTN yang kalian inginkan apakah butuh portfolio atau tidak Atau biar lebih jelas lagi di akhir video kita bakal share apa aja sih jurusan yang membutuhkan portfolio di SNMPTN Wah jadi lebih lengkap ya kak informasi seputar portfolio di SNMPTN Dan semoga sahabat GP jadi lebih semangat nih untuk mempersiapkan portfolio bagi kalian yang masuk 10 bidang tadi ya So itu aja kali ya untuk video kali ini Semoga bermanfaat and see you on the next video Bye Bye